Intro Pilkeda Serentak 2018 Sejak awal kerap disebut bakal menggambarkan peta baru kontestasi partai politik dan kepemimpinan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden atau Pilpres 2019 mendatang. Di lima kantong suara nasional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, partai koalisi yang mendukung Jokowi mendulang kemenangan. Hal ini pun semakin menguatkan posisi politik Jokowi yang akan maju kembali dalam kontestasi Pilpres 2019. Saya Elisa Hasan, Prime Time Talk kali ini akan membahas tema posisi Jokowi kian kuat dan sudah hadir bersama saya di studio Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto, Ketua Badan Pemenang Pemilupan, ada Bapak Viva Yoga Mauladi dan juga ada peneliti CSIS Bapak Philips Firmonte. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir dalam Prantime Talk malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kita simak terlebih dahulu ada rekan Poppy Zedra yang akan menyampaikan sejumlah data-data menarik terkait dengan Pilkada 2018 dan pengaruhnya pada Pilpres 2019 mendatang. Silahkan Poppy. Ya Elisa, terima kasih pemirsa. Meskipun penghitungan real-time komisi pemilihan umum ini belum final, sejumlah lembaga survei juga sudah memberikan gambaran pasangan calon kepala daerah mana yang memang menang dalam Pilkada Serentak 2018 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Dan berdasarkan penghitungan itu terlihat sejumlah partai yang terbilang sukses menjadi partai pengusung dalam Pilkada Serentak 2018 yang mayoritas mendukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Kita simak datanya beberapa hal berikut ini yang memang harusnya bisa menjadi perhatian masyarakat. Ini adalah persentase kemenangan dari Parpol, Anda bisa lihat di sini yang paling unggul adalah PAN dan juga Nasdem ya, berada di 58,8 persen kemenangan di 10 provinsi. Kemudian diikuti oleh Golkar di 52,9 persen dan juga ada Hanura, kemudian juga ada P3 yang ada di 7 provinsi. Selanjutnya Anda juga bisa lihat di sini ada Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki persentase kemenangan 41,2 persen dilanjutkan atau disusul oleh Partai Demokrat. Dan juga PKB, kemudian PDIP berada di posisi selanjutnya. Kemenangannya ada di 4 provinsi di 23,5 persen dan juga ada Gerindra di 3 provinsi di 17,6 persennya. Agak mengejutkan juga soal persentase kemenangan Parpol ini. Selanjutnya pemirsa kita lihat juga di sini ada data mengenai faktor-faktor penentu dari kemenangan. Anda bisa lihat di sini. Yang pertama adalah politik identitas. Yang kedua pesona tokoh, karena pesona tokoh ini juga dianggap adalah salah satu faktor penting untuk kemenangan Parpol dan juga image-nya yang berada di daerah tersebut. Kemudian imigrasi suara, itu adalah 3 faktor penentu kemenangan. Lalu di sini ada juga Parpol pendukung Jokowi. Anda bisa lihat di sini, kalau kita lihat dari Jawa Barat sendiri ada pasangan rindu yang terkenal dengan jargon-jargonnya yang bisa masuk ke generasi milenial dan juga baby Z. Ini ada Ridwan Kamil dan juga UU Ruzanul Ulum yang didukung oleh beberapa Parpol berikut ini ada P3, ada Nasdem dan juga Hanura. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Tengah. Di sini yang mengalami kemenangan adalah Ganjar Pranowo dan juga berpasangan dengan Tachi Yassin. Didukung oleh PDIP, P3, Nasdem dan juga Golkar. Next, kita beralih ke Jawa Timur. Nah, ini ada Kovivah dan juga Emil Dardak yang memang banyak sudah diprediksi kemenangannya. Dengan 4 Parpol pendukungnya ada P3, Partai Golkar, kemudian Hanura dan juga Nasdem. Selanjutnya Sumatera Utara. Ini adalah salah satu-satunya provinsi yang memang sangat menonjol begitu ya dan menjadi perbincangan publik di media sosial. Di mana kemenangannya diperoleh oleh Edi Rahmayadi dan juga Musa Rajek Syah dan juga Jarod disini juga mengalami kekalahan dengan pasangan ini. Dan Parpol pendukungnya adalah Partai Golkar dan juga Nasdem. Next, kita lihat Sulawesi Selatan. Ada Nurdin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman yang didukung oleh PDIP. Baik, selanjutnya dukung Jokowi usai menang Pilgub. Nah, ini dia yang memang saat ini banyak menjadi isu dan juga perbincangan. Ada beberapa yang berpendapat begitu. Salah satunya Ridwan Kamil yang memang adalah calon Gubernur Jawa Barat. Arahnya tentunya mendukung Pak Jokowi sesuai dengan aspirasi partai-partai yang menjadi pengusung saya dan juga Pak UU. Selanjutnya, Kofifa. Ibu Kofifa ini berujar bahwa kalau Pak Jokowi mencalonkan pada Pilpres 2019, siap saya. Artinya Kofifa sendiri akan mendukung Pak Jokowi di Pilpres 2019. Eliza, demikianlah beberapa data-data yang juga bisa menguatkan terkait dengan posisi Jokowi yang kian kuat di Pilpres 2019 mendatang. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih, Popi Zedra. Langsung saja saya kepada Bapak-Bapak ini, terutama kepada Pak Hasto. Pak Hasto, ini kalau kita lihat Anda melihat hasil quick count paling tidak kemarin. Apa-apa yang menurut Anda ini nampaknya menjadi peluang buat kami? Ataupun Anda melihat hal tersendiri terkait dengan hasil quick count kemarin? Yang pertama, terima kasih dulu judulnya posisi Pak Jokowi makin kuat. Karena kalau Pak Jokowi makin kuat itu berarti bagus buat Indonesia, bagus buat rakyat, bagus buat PD Perjuangan dan juga PAN sebagai sesama mitra koalisi yang bekerja sama. Apalagi hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Julkifli itu kan sangat bagus dengan hasil-hasil yang sangat baik. Tadi PR-nya tinggal nanti dengan Pak Amin Raes, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau peluang-peluangnya cukup baik, tetapi saya ingin meluruskan dulu terhadap persentase hasil pemilu legislatif, karena itu bisa misleading. Harus dibedakan mana partai pengusung, mana partai pendukung. Kalau pendukung itu ya dengan doa, dengan titip dari jauh, itu pendukung. Tapi pemerintahan pengusung, dia punya sebuah syarat untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, punya kursi yang cukup. Nah sehingga dengan membedakan ini, publik juga mendapatkan pendidikan politik yang tepat. Yang kedua, dari berapa banyak jumlah kader. Karena bagi PD Perjuangan, menang penting, tentu kita harus menang. Tetapi proses di dalam menyiapkan pemimpin, ini juga kami perhatikan betul. Kami punya sekolah kepala daerah, kepala-kepala daerah yang terbaik menjadi pengajar. Bahkan Pak Ritman Kamil pun kami undang saat itu, karena kami juga belajar dari kepemimpinan di luar partai. Nah kalau kita lihat, tolak ukur yang sebenarnya untuk menentukan dan melihat peluang bagaimana Pak Jokowi, yang dilihat tidak hanya partai pengusungnya, semata, dalam sisi kekuatan struktur, kekuatan di DPR RI, tetapi juga berapa banyak kader yang menjadi kepala daerah. Dan kita harus melihat, gubernur itu koordinatif. The real government yang memegang fungsi koordinasi kepada Gresel adalah di tingkat dua, kabupaten kota. Nah untuk itu, kami cukup berbangga bahwa meskipun dari sisi kemenangan berdasarkan real government kami, itu dari 17, itu kami 6 yang kami menangkan. Di antara 6 itu, kami punya 4 gubernur yang betul-betul berproses melalui pendidikan politik di partai. Bali kami ambil dari Demokrat, kemudian Sulawesi Selatan kami ambil dari Gulkar. Nah ini tentu saja ketika dijadikan satu bersama, antara Gulkar, Nasdem, kemudian Hanura, P3, apalagi juga bergabung, kemudian PKPI, ditambah dengan PAN, dengan caratan kecil tadi, itu ini sudah makin kuat. Pak Jokowi makin kuat. Tapi Anda melihat bahwa kejutan-kejutan yang terjadi pada pilkada serentak kemarin, dengan beberapa hasil yang ditemukan dalam KUIKAM dan juga hasil yang Anda temukan sendiri di PDIP, ini apakah memang akhirnya merubah sebuah strategi politik atau sepertinya pada dalam peta PDIP sendiri? Ya strategi itu kan intinya gimana rakyat datang ke TPS dan ketika TPS nanti nyambul Pak Jokowi, kan intinya seperti itu, ini yang terus nanti kami bahas. Apalagi pemilu legislatif dan pemilu presiden ke depan itu jadi satu. Semakin banyak partai yang bergabung, itu akan menjadi mesin yang efektif. Mengapa? Karena setiap partai punya 21 ribu calak paling tidak. Dan mereka akan berjuang habis-habisan. Sehingga kalau kita bareng-bareng, itu makin enak. Oke, nah Pak Foyoga ini nampaknya, Pak Hasto nampaknya sudah mulai menyenggol-nyenggol dengan ada syaratnya sendiri di sini ya. Sudah salaman kita, sudah salaman. Karena kita lihat di sini, PAN, kalau dilihat 10 jagoan PAN, boleh dikoreksi bila saya salah, ini menang di Pilgub 10 Provinsi. Ini, Anda melihatnya tentunya ini menjadi satu nilai tawar tersendiri bagi PAN untuk bersaing atau mungkin bergabung dengan salah satu partai yang saat ini begitu digembar-gemburkan. Tidak usah bergabung, saat ini kan PAN sebagai partai pemerintah, ya kan? Masih, karena ada kader PAN yang ada di kabinet. Yang kedua, untuk koalisi PAN di Sumatera, ada empat provinsi, itu koalisi PAN menang 100%. Nah, dari data statistik, memang PAN lebih banyak menang, tetapi itu adalah merupakan bagian dari koalisi partai. Tidak partai amarat nasional sendiri, begitu juga dengan partai-partai yang lain. Jadi itu artinya apa? Kemenangan pasangan calon itu adalah merupakan akumulasi secara kolektif dari seluruh mesin partai, seluruh tim relawan yang mendukung pasangan calon yang kita usung. Jadi, dengan kondisi seperti itu, ada hal penting, catatan penting, bahwa membuktikan pilkada ini, konfigurasi politik daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan konfigurasi politik nasional. Karena masing-masing daerah memiliki konfigurasi politik yang khas. Contoh misalnya, PDIP ternyata lebih banyak melakukan kerjasama pengusungan calon dengan Gerindra. Ya kan, kayak gitu ya. 2015 dengan partai amarat nasional. 2015 dengan PAN, dan menang banyak gitu. Jadi, intinya bahwa konfigurasi politik daerah itu berbeda dan tidak berbanding lurus dengan konfigurasi politik nasional. Nah, dengan posisi keterpilihan dari seluruh kepala daerah, baik tingkat gubernur, kabupaten, kota, yang sudah mendeklarasikan, itu kan beberapa gubernur terpilih menurut PIKON, ya kan. Nanti kita akan lihat di RILCON-nya. Tapi bahwa intinya, seluruhnya itu akan kita rumuskan dalam bentuk apa nanti yang akan menjadi pertimbangan terbentuknya poros di Pilpres. Oke. Kalau saat ini kan Pak Jokowi maju, Pak Prabowo maju. Nah, dengan potensi partai politik yang belum menentukan pilihan, apakah hanya ada dua pasangan calon atau tiga pasangan calon? Kalau PAN nanti dibutuhkan di RAKERNAS pada bulan Juli pasangan calonnya. Bulan Juli, karena kita lihat juga PAN yang begitu memiliki nilai yang tinggi, ini tentunya hingga akhirnya pede ya. Bisa jadi kita mengusung ke salah satunya dari partai kita. Tapi saya mau ke Pak Filus dulu, Pak Filus. Ini Anda melihatnya seperti apa nih terkait dengan pendukung-pendukung dari ataupun koalisi-koalisi partai lainnya? Atau Anda menangkapi terkait dengan peran Jokowi di sini? Yang pertama menurut saya, ini kan era pemilihan langsung. Jadi sebetulnya, karena tadi ada perspektif partai, kalau saya mau lihat dari perspektif pemilih. Karena pada akhirnya, sebetulnya kan kita harusnya membicarakan tentang para pemilih. Dan betul apa yang sampaikan tadi Mas Viva Yoga, bahwa konfigurasi ini beragam di tiap daerah. Nah, tapi sebetulnya itu kalau kita pikir-pikir, itu sangat membebani pemilih. Karena seorang calon diklaim banyak pihak, satu. Yang kedua, dicalonkan oleh banyak pihak. Ya kan, nanti kalau misalnya si kepala daerahnya berhasil, partai mana yang akan mengklaim keberhasilannya? Karena semua sama-sama bekerja. Kalau gagal, sudah pasti pada kabur semua partai-partai, bukan saya. Jadi, satu itu sebetulnya memperlihatkan sistem pemilu kita itu masih rumit. Apalagi tadi yang disebut Pak Hasto, kalau tahun 2019 dan 2024 serentak semua. Anda bayangkan sebagai seorang pemilih, harus memilih capres, harus memilih anggota DPR, harus memilih anggota DPRD, harus memilih kepala daerah di hari yang sama dengan ketas suara yang demikian luasnya. Dan ini menurut saya evaluasi yang perlu dipikirkan terutama oleh teman-teman di partai, bagaimana kita bisa menyederhanakan sehingga pemilih itu betul-betul bisa menjalankan fungsinya, yaitu menghukum atau mengasih reward kepada kepala daerah yang berhasil. Karena kalau terlalu banyak mungkin, sebetulnya pada akhirnya makanya yang menjadi faktor utama dalam memilih itu jadinya faktor identitas, mungkin politik uang. Karena pemilih itu agak susah mengevaluasi, ini calon nih, kalau yang nyalonin PDIP, PAN, ketiga, ama Gerindra. Sebenarnya saya sukanya yang ama PAN, apa ama Gerindra, apa ama PDIP. Maka di situ, izin Mas Filip, tantangan bagi kami kan bagaimana pilkada, saya pikir baik bagi PAN juga sama. Menjadi momentum untuk penguatan kelembagaan partai di dalam menyiapkan pemimpin, sehingga kami bukan ada orang yang asal elektabilitasnya kuat, kemudian kami dorong. Kami lebih bagaimana kader partai berproses, tentu saja partai membuka diri. Dalam pengertian kasus pamurat di Maluku, ketika beliau mencalonkan karena ada kesesuaian ideologi dengan PDIP, beliau masuk dan kemudian ikut. Sekolah Kepala Daerah dulu, berproses, sehingga ada emotional bonding, kemudian tahu bagaimana konsepsi pemerintahan ala PDIP perjuangan melalui dasar per setiap parti ini. Inilah sebagai sebuah proses, dengan demikian, untuk menghindari kerancuan terhadap klaim atas kemenangan, tolak ukur, apalagi ini digaitkan dengan pilk dan pilpres. Tolak ukur sebenarnya, ini akan linier apabila sejalan dengan kader tadi, dari kader PAN misalnya, di Pak Bima Arya, di Bohor. Itu pasti nanti pilk dan pilpres akan linier dengan Pak. Sama dengan Burisma, sama dengan Pak Ganjar, itu akan linier. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai tolak ukur. Apakah memang kemenangan di lima kantong suara nasional ini yang dimenangi oleh beberapa partai-partai koalisi dari Pak Jokowi ini turut membantu dalam pilpres. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Kami akan kembali pemirsa suatu saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.